Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nadaria Julita, mahasisi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta. Judul dari karya tulis ilmiah saya ialah Restrukturisasi Perjanjian Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Akibat First Major Pandemi COVID-19. Selanjutnya, latar belakang dari karya tulis ilmiah saya ialah pemerintah telah menetapkan bahwa penyebaran coronavirus disis 2019 atau disebut COVID-19 sebagai bencana nasional non-alam melalui dikeluarkannya keputusan Presiden No. 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran coronavirus disis 2019 sebagai bencana nasional pada tanggal 13 April 2020 lalu. Akibat terjadi masa pandemi COVID-19 ini, banyak pihak debitur menjadikan masa pandemi COVID-19 ini sebagai keadaan memaksa atau force major sebagai alasan tidak dapat dilaksanakannya prestasi-prestasi mereka dalam perjanjian yang telah mereka buat. Dalam force major ini terdapat dua sifat, yakni yang pertama adalah sifat absolut. Sifat force major yang bersifat absolut ini berdampak pada batal perjanjian dikarenakan walau keadaan memaksa ini telah usai, si debitur tetap tidak dapat melaksanakan prestasinya. Sebaliknya, force major yang bersifat relatif, debitur dapat memenuhi perjanjiannya jika keadaan memaksa ini telah usai dan diharapkan tidak berdampak pada terhadap perjanjian tersebut. Tidak berdampak pada batalnya perjanjian tersebut. Mungkin kreditur dapat menangani hal semacam ini khususnya pada perjanjian pembiayaan usaha dengan dua metode atau dua cara. Yang pertama ialah mengakhiri hubungan pembiayaan usaha tersebut. Kedua, restrukturisasi terhadap perjanjian pembiayaan usaha tersebut. Lalu, bagaimana dampak dari poin pertama yaitu mengakhiri hubungan pembiayaan tersebut kepada debitur, khususnya pada UMKM. Sedangkan UMKM sendiri di Indonesia memiliki kontribusi atau peranan yang cukup besar. Yang pertama ialah perluasan kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja. Kedua, pembentukan produk domestik bruto. Ketiga, penyediaan jarang pengaman terutama bagi masyarakat berpendapat rendah untuk menjalankan kegiatan ekonomi produktif yang terakhir menjadi kunci inovasi bisnis. Selanjutnya, tinjauan pustakanya, rumusan masalahnya. Rumusan masalah dari penulisan ini ialah, bagaimana dampak force major akibat pandemi COVID-19 terhadap perjanjian pembiayaan bagi UMKM. Kedua, bagaimana dilakukannya restrukturisasi atas perjanjian pembiayaan bagi UMKM yang terkena dampak force major pandemi COVID-19. Maka dari rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini ialah, mengkaji dampak yang terjadi jika perjanjian pembiayaan yang dilakukan UMKM dengan lembaga pembiayaan atau bank dibatalkan, dan bagaimana dilakukannya restrukturisasi untuk perjanjian pembiayaan yang dilakukan oleh UMKM, guna menyelamatkan UMKM dari dampak yang mungkin terjadi jika perjanjian pembiayaan usaha tersebut diakhiri. Lalu, terdapat tiga manfaat penulisan dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini. Yang pertama, bagi penulis, bagi saya sendiri, saya harap dapat meningkatkan skill atau kemampuan saya dalam menulis dan meningkatkan skill saya dalam penyusunan karya tulis ilmiah. Selanjutnya, bagi masyarakat, saya harap dampak-dampak yang akan saya jelaskan selanjutnya dapat mencegah dari kebangkrutan UMKM, dengan begitu tidak berpengaruh pada perekonomian masyarakat luas. Selanjutnya, untuk pemerintah, saya harap saya dapat membantu pemerintah dalam upaya-upaya pencegahan kebangkrutan pada UMKM tersebut, dan agar pemerintah lebih memperhatikan kondisi UMKM di saat masa pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang pertama ialah pada usaha mikro, kecil, dan menengah. Berdasarkan kesimpulan dari pengertian usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, ialah usaha perdagangan yang dikelola oleh perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif dengan kriteria yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Selanjutnya, fungsi dan peran UMKM dalam setiap perekonomian Indonesia ialah memiliki peran yang cukup banyak, baik secara ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Fungsi dan peran secara ekonomi, sosial, politik, misalkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran, dan kemiskinan, serta arus urbanisasi. Selanjutnya, pembiayaan usaha mikro menurut Pramayati, itu menurut Pramayati, pemberian pembiayaan usaha mikro itu sendiri adalah pinjaman dalam bentuk kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan kepada pengusaha UMKM yang dapat dimungkinkan, diberikan, tapi belum bankable. Maksudnya adalah, usaha tersebut dapat dijadikan sebagai usaha yang berkelanjutan dan dapat memperbaiki tarak hidup di dalam masyarakat. Selanjutnya, pembiayaan atau kredit usaha bermasalah. Pembiayaan atau kredit dikategorikan sebagai pembiayaan atau kredit bermasalah apabila kualitas kredit tersebut tergolong pada tingkat kolektibilitas kurang lancar, diragukan, atau macet. Selanjutnya, keadaan memaksa atau force major ialah hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga di mana ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaan tadi. Dengan perkataan lain, hal tidak terlaksana, perjanjian itu, keterlambatan dalam pelaksanaan itu bukanlah disebabkan karena kelalaiannya dan tidak dapat dikatakan salah atau apa. Selanjutnya, mengenai restrukturisasi, pada pasal 1 angka 25 Peraturan Bank Indonesia nomor 7 tahun 2005, restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan pengkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban yang dilakukannya. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Pada metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini ialah studi pustaka. Untuk mencapai tujuan penelitian, maka studi pustaka yaitu dengan cara mempelajari buku atau literatur yang berkaitan pokok bahasan yang akan dibahas. Dengan cara membaca untuk mencari dan memahami data yang diperlukan, kemudian dilakukan pencatatan atau pengutipan terhadap data tersebut. Teknik pengelolaan data informasi dalam melakukan pengelolaan data dilalui tahap-tahap sebagi berikut. Pertama, pemeriksaan data, rekonstruksi data, dan yang ketiga sistemasi data dan analisis data dan informasi dilakukan secara kualitatif yaitu dengan menguraikan data secara bermutu dalam bentuk yang teratur runtun logis tidak kumpang tinggi dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis guna menjauh permasalahan yang telah dirumuskan. Serangka berpikir dalam karya tulis ini ialah jika terjadi, jika dampak pemutusan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam menekan angka penularan COVID-19 berdampak pada kegiatan usaha yang berakibat pada debitur khususnya UMKM yang melakukan perjanjian pembiayaan usaha tidak dapat memenuhi prestasinya terhadap lembaga pembiayaan. Hal ini dapat dimungkinkan terjadinya pemutusan pembiayaan usaha tersebut, sedangkan UMKM masih terus membutuhkan asupan modal dan jika pandemi masih berlangsung lama, maka kemungkinan terburuk yang terjadi pada UMKM ialah kebangkrutan UMKM itu sendiri. Dikarenakan tidak mampunya UMKM dalam memenuhi kebutuhan pokoknya dalam menjalankan kegiatan usahanya, sedangkan omset atau pendapatannya terus menurun. Maka hasil dari pembahasan karya tulis ilmiah ini ialah yang pertama, dampak pemutusan pembiayaan UMKM. Jika hal ini terjadi, maka akan berdampak besar pada UMKM itu sendiri, bahkan memberi sedikit dampak kepada perekonomin Indonesia. Di saat masa pandemi COVID-19 ini, menurunnya omset UMKM akan berpengaruh pula pada kestabilan keuangan UMKM. UMKM akan membutuhkan banyak modal untuk tetap menjalankan roda usahanya walau jumlah penjualan menurun, dan jika masa pandemi COVID-19 tidak kunjung pula berakhir atau masa pandemi COVID-19 ini berlangsung sangat lama, maka hal ini akan dapat mengikibatkan kebangkrutan pada UMKM. Selanjutnya, bagaimana penanganan pembiayaan usaha yang bermasalah ini? Untuk menyelesaikan kredit bermasalah ini dapat ditempu dengan dua cara, yaitu strategi penyelamatan kredit bermasalah dan penyelesaian kredit. Yang dimaksud dengan penyelamatan kredit bermasalah adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara bank sebagai kreditur dan nasabah peminjam sebagai debitur. Sedangkan penyelesaian kredit adalah suatu langkah penyelesaian masalah melalui lembaga hukum. Penyelamatan kredit bermasalah dapat ditangani dengan alternatif penanganan secara penjaduan kembali atau rescheduling, atau persyaratan kembali secara reconditioning, dan penataan kembali atau restructuring. Selain melalui tiga alternatif penanganan kredit bermasalah melalui upaya restrukturisasi tersebut, terdapat upaya lain seperti penyertaan modal kreditur terhadap debitur tersebut dengan maksimal jangka waktu lima tahun, penyertaan modal ini wajib ditarik jika suatu usaha ini telah pulih atau mendapatkan keuntungan. Hal ini diatur dalam pasal 7 Butir C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Lalu selain restrukturisasi dan penyertaan modal oleh kreditur itu, ada upaya untuk menyelamatkan pembiayaan usaha yang berumah salah itu, yaitu dengan penyertaan modal negara. Pemerintah melalui program pemulihan ekonomi nasional, pemerintah mengambil kebijakan-kebijakan untuk memulihkan UMKM. Salah satu kebijakan yang ditempu adalah dengan mengalokasikan penyertaan modal negara kepada badan usaha milik negara yang ditujukan untuk pemulihan sektor UMKM tersebut. Penyertaan modal negara yang dialokasikan kepada BUMN akan digunakan untuk memberi dukungan berupa penyaluran pembiayaan kepada UMKM dan penjaminan modal kerja bagi UMKM. Maka dapat disimpulkan, jika terjadi pemutusan pembiayaan usaha akibat course major ini, maka dampaknya yalah dimungkinkan terjadi pemerintah pembiayaan usaha yang berdampak pada tidak mendapatkan asupan modal kepada UMKM ini dan dimungkinkannya terjadi kebangkutan. Dikarenakan pada masa pandemi COVID-19 ini, jika course major itu memang tidak dimintakan ganti rugi biaya, namun si kreditur ini memiliki hak untuk menghentikan pembiayaan modal ini sampai si kreditur ini dapat melaksanakan prestasinya. Dan jika hal ini terjadi, maka terdapat pencegahan yang dapat dilakukan oleh si kreditur. Yang pertama ialah dilakukannya restrukturisasi dengan tiga alternatif tadi yang telah saya sebutkan. Yang kedua ialah penyertaan modal oleh kreditur atau oleh negara. Maka dari itu, saran dari saya ialah diharapkan upaya-upaya untuk memulihkan dan atau menyelamatkan usaha mikro, kecil, dan menengah dari kebangkutan akibat penghasilan turun, biaya operasional, dan kewajiban mengangsur pinjaman modal usaha yang menjadi beban bagi UMKM di masa pandemi COVID-19 ini. Dapat direalisasikan sesuai yang diharapkan agar menyelamatkan Indonesia dari tekanan ekonomi di masa pandemi COVID-19 yang masih berlangsung ini. Cikup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya masuk ke sesi penjurian tanya-jawab. Kepada Bapak Suhadi dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saudara Nadaria dari Jakarta ya. Pertanyaan pertama saya. Di rumusan masalah itu, dari rumusan masalah pertama, pertanyaan saya, yang Anda kategorikan sebagai force measure itu pandemi COVID-19 atau akibat pandemi COVID-19? Akibat pandemi COVID-19, Pak. Jadi yang Anda kategorikan sebagai force measure itu adalah akibat pandemi COVID-19 ya? Iya, Pak. Bukan pandemi COVID-19-nya? Bukan, Pak. Bukan, oke. Yang kedua, coba Anda lihat bagian saran. Bagian saran. Sebenarnya apa yang Anda sarankan? Itu dari rumusan saran Anda itu apa? Saran saya, upaya-upaya untuk memulihkan atau menyelamatkan usaha mikro ini itu dapat dilakukan agar mencegah dari kebangkrutan si UMKM ini karena tidak mendapat dukungan modal. Dan pemerintah pun lebih memperhatikan juga atau melakukan upaya-upaya juga terhadap UMKM yang tidak mendapatkan modal, Pak, asukan modal. Karena saat pandemi COVID-19 ini banyak sekali kayak usaha-usaha kecil ini tidak dapat membayar. Seperti pinjaman kurnya, seperti pinjaman biaya usahanya. Dan itu biasanya disetopi oleh si kreditur ini, Pak. Oke, pertanyaan terakhir dari saya. Apakah sudah terjadi? Apakah sudah terjadi? Karena tadi saudara sering menggunakan kata-kata jika hal ini terjadi. Apakah sudah terjadi? Pihak kreditur ini tidak melanjutkan pembiayaan itu kepada UMKM dalam kondisi seperti ini. Ada datanya, Anda? Sebelum ini belum ada datanya, Pak. Cuman kalau dari pengalaman saya, saya punya tetangga gitu, Pak. Kayak mereka tidak bisa membayar tunggakannya. Jadi diputus pembiayaannya. Tapi tetangga saya ini nggak tahu, Pak. Jika ternyata ada upaya restrukturisasi terhadap pembiayaan usaha yang mereka tidak bisa tanggupi. Maka dari itu hal ini sudah terjadi. Namun bisa dicegah juga. Makanya saya menyarankan kayak tetangga saya ini untuk ajuin aja, Bu, restrukturisasi. Agar pembiayaan usaha Ibu tetap berlanjut dari bank. Seperti itu, Pak. Hal ini terjadi. Namun mungkin kurangnya informasi mengenai restrukturisasi, penyertaan modal kreditur, penyertaan modal negara yang kurang dapat dijangkau oleh masyarakat. Maka hal ini terjadi, Pak. Oke, terima kasih. Itu dari saya. Iya, Pak. Baik, terima kasih Bapak Suheldi atas pertanyaannya. Selanjutnya ke Bu Dewi. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Saya langsung gini. Apakah restrukturisasi itu dilakukan pada UMKM yang kreditnya macet atau itu semuanya UMKM yang nggak macet juga bisa mengajukan restrukturisasi? Silakan. Enggak, Bu. Tidak, Bu. Terima kasih sebelumnya, Bu, atas pertanyaannya. Kredit restrukturisasi ini hanya diperlukan untuk si nasabah atau debitur yang mengalami angsuran biaya yang macet. Dan memang secara ekonomi dia sedang tidak dapat memenuhi janjinya untuk membayar angsurannya, Bu. Seperti kakak saya, kredit motor. Jadi, karena lagi masa pandemi COVID-19 ini gajinya di PHK. Jadi, karena saya mengetahui tentang adanya restrukturisasi ini, kakak saya sudah mikir kayak, oh, motor saya bakal ditarik karena nggak bisa bayar, gitu. Dan mungkin dari pihak listing-nya pun ya sudah iya, gitu. Dari pihak listing-nya banyak yang tidak memberitahu adanya restrukturisasi, gitu. Dan karena saya searching, makanya saya tahu ternyata, oh, Adira mengelaksanakan restrukturisasi, tapi tidak memberitahu secara langsung kepada si nasabah. Maka restrukturisasi ini hanya digunakan untuk bagi nasabah yang memang macet dan tidak mampu secara ekonomi untuk menunahi hutang-hutangnya di pandemi ini, gitu. Kakak Anda, UMKM? Iya, contohnya UMKM. Tapi, eh, pembahasan saya UMKM, tapi contoh saya itu seperti nasabah listing, Bu. Berarti restrukturisasi tidak hanya sebenarnya tidak hanya pada UMKM, ya? Enggak, Bu. Kayak perusahaan-perusahaan yang punya hutang juga bisa, Bu. Bisa. Oke, tapi fokus Anda pada UMKM, ya? Oke. Apakah yang mengajukan restrukturisasi itu akan pasti disetujui oleh lembaga pembiayaan? Enggak, Bu. Biasanya ada persyaratan-persyaratan yang harus dilalui oleh UMKM, misalnya pengantar dari RT. Apakah benar usaha ini memang lagi mengalami penurunan onset, gitu? Terus kayak berdampaknya dari segimana dulu? Kadang kan enggak semua UMKM yang berdampak, Bu. Kecuali kayak seperti makanan itu kan sangat berdampak, tapi ada beberapa yang enggak terdampak seperti sembako. Semako biasanya enggak terdampak, Bu. Kayak gitu. Jadi, ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dulu sama UMKM. Enggak, semuanya UMKM yang mendaftar untuk mengajukan restrukturisasi akibat pandemi COVID-19 ini akan diberikan. Tapi dilihat dulu apakah memang terdampak, gitu. Karena kan enggak semua UMKM terdampak karena akibat pandemi COVID-19 ini, Bu. Oke. Dasar Hukum yang melakukan restrukturisasi dalam pembiayaan ini apa sih? Undang-undang apa? Undang-undang perbankan, Bu. Undang-undang perbankan. Undang-undang perbankan. Yang mana? Nomor berapa? Sebentar, Bu, ya. Soalnya laptop saya mati. Bentar ya, Bu. Ada di karya tulis ilmiah saya. nggak hafal, ya? Iya, Bu. Ya, sudah. Kalau tidak hafal, nggak apa-apa. Ini, Bu, pada mana ya? Oh, pada pasal tujuh, butir C, Bu. Pada pasal tujuh, Bu. K-nya. Katanya, selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana masuk dalam pasal enam umum itu yang apa, kayak usaha, apa, upaya untuk menyelesaikan secara restrukturisasi, terdapat juga melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit. Jadi, selain restrukturisasi, ada penyertaan modal, Bu. Iya, maksud saya ini dalam kondisi pandemik seperti ini kan berarti aturannya lembaga pembiayaan itu kan dipaksa ya untuk melakukan restrukturisasi khususnya pada UMKM. Nah, itu dasarnya itu dari apa gitu. kalau undang-undang kan coba dilihat apakah aturannya adalah undang-undang atau aturannya adalah PBI atau aturannya itu adalah peraturan Menteri. Itu sebenarnya ada tersendiri. Mekanisme untuk restrukturisasinya itu seperti apa sih? Apakah totally dia misalnya dipukur rata semua UMKM tidak akan ditaki sampai pandemik selesai atau bagaimana? kebijakannya dalam restrukturisasi itu banyak Bu seperti ada yang tenornya diperpanjang jadi untuk tiga bulan misalnya atau empat bulan tidak bayar angsuran dulu ada juga yang pengurangan bunga dari angsuran terus ada juga pengurangan angsuran jadi sesuai kebijakan dari bank atau lembaga pembiayaan ini Bu dari saya cukup saya kembalikan ke Baik Bu Dewi terima kasih atas pertanyaannya selanjutnya ke Ibu Dewan juri kita selanjutnya Bu Ferry dipersilahkan oke terima kasih Mbak Ini selama siang Mbak Nadaria Julita dari Universitas Muhammadiyah Jakarta ya angkatan 2018 ya kau tertarik mengangkat tentang UMKM ya pengaruh pandemi ini terhadap UMKM khususnya dalam hal pembiayaan betul iya Bu UMKM itu singkatanya apa sih Mbak usaha mikro kecil dan menengah oke ada tiga ya berarti ya ada mikro kecil dan menengah ya dari yang kamu dapatkan pustaka pustaka yang kamu dapatkan itu itu lebih lebih pengaruhnya kemana lebih terpengaruh usaha menengahnya atau semuanya ketiga usaha tersebut lebih berpengaruh kepada usaha mikro dan kecilnya Bu karena biasanya kalau usaha mikro dan mikro dan mikro dan usaha kecil oh usaha kecil ya di tinjuan usaha kamu kamu sudah menyandinkan terkait dengan mikro ya usaha mikro hanya saja di pembahasan kamu akhirnya mengacu semuanya ya mikro ya kecil jadi pastikan saja dari adanya pandemi usaha mana sih yang dari UMKM tersebut yang lebih terkena dampaknya kalau mikro ya sudah mikro saja karena itu lebih memudahkan kamu ya dalam melakukan analisis jadi analisisnya tidak terlalu kemana-mana gitu ya terus berikutnya aturan yang kau gunakan apa saja Mbak Nadira Undang-Undang Perbankan setelah terus tahun 2008 eh bentar saya bu saya Undang-Undang Perbankan tahun berapa tahun berapa seperti tahun 2008 bu masa 2008 benar 2008 sebentar bu boleh saya iya tahun berapa iya tahun berapa iya tahun berapa Mbak Nadaria tahun 1998 iya kenapa kau tambah 10 tahun sendiri ya undang-undang yang kamu cantumkan dalam karya ilmiah aturan-aturan dalam karya ilmiah itu sebenarnya ada yang ada yang lebih baru lagi karena terkait dengan pengawasan pembiayaan itu kan tidak lagi ada di tangannya BI tidak lagi di tangannya BI tapi di tangannya OJK sedangkan kamu sendiri OJK tidak kamu masukkan di sana jadi kurang sekali di OJK itu nanti terlihat jelas dikaitkan dengan UMKM kalau OJK itu kan pengawasannya pada perbankan dan juga dia melakukan pengawasan kepada lembaga keuangan lainnya yang membang itu tidak dilakukan semua dan terkait dengan ada restrukturisasi ada rescheduling dan lain sebagainya kalau menurut kamu usaha mikro ini lebih pasnya memakai yang mana rescheduling reconditioning atau restrukturisasi itu sebentar saya sedikit lupa kan ada tiga pilihan kan itu kita disuruh memilihkan lebih pasnya yang mana penataan kembali restrukturisasi tadi yang pertanyaan juri yang kamu jawab kamu sambingkan dengan terjadi dengan tetanggamu yang punya usaha mikro di situ kalau kamu menguraikan itu lebih contohnya bukan pada restrukturisasinya tapi kepada reschedulingnya jadi angsurannya yang harusnya bayar tiap-tiap bulan tapi karena adanya pandemi ini akhirnya bayarnya di off-kan dulu kalau dari yang kamu terangkan tadi loh jadi tidak kepada restrukturisasi karena beda tiga hal itu yang sudah kamu sampaikan di karya tulis itu juga hal yang berbeda kan jadi mau lebih pasnya kemana gitu gitu ya Mbak Nadaria terima kasih Bu atas saran dan tanyaan Mbak Henny saya kembalikan baik Ibu Ferry terima kasih atas pertanyaannya selanjutnya kita kita ke peserta dengan nomor urut 7 terima kasih selamat menikmati terima kasih